10 tahun yang lalu, perjalanan besar ini, kita mulai. Langkah yang kau awali dari keyakinan untuk memperbaiki. Dengan dekat yang kuat, kau wujudkan mimpi-mimpi Indonesia. Jalan-jalan di setiap sudut negeri mulai terbentang. Perbatasan, pelabuhan, dan bandara baru kau dirikan. Menciptakan seluas-luasnya kesejahteraan. Kau mendahulukan kepentingan bangsa dan melahirkan kebanggaan di hadapan dunia. Namun, ujian besar mengguncang peradaban manusia mengambat langkah kita. Kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown. Melewati krisis yang menggemburu tanpa ampun, kau membawa Indonesia bangkit. Ekonomi Indonesia juga tumbuh sudah di atas level pra-pandemi, yaitu 5,05%. Kau terus membawa Indonesia bergerak maju. Tanpa keraguan, kepemimpinanmu semakin bersinar. Seluruh mata dari berbagai penjuru menyaksikan kebanggaan yang terus tumbuh. Kau terus melaju. Kau terus mewujudkan Indonesia sentris. BPN satu harga itu harus, karena adalah masalah keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal. Kalau tidak ada BPD itu mungkin kami tidak bisa mungkin berobat untuk tiapnya. Pelayanannya pun ya Alhamdulillah bagus. Kau terus merebut kedaulatan hingga semua kembali ke pangguhan bangsa. Kau terus membawa Indonesia bergerak maju. Yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru. Mindset baru. Dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia masa depan. Hingga pada akhirnya, perjuanganmu akan diteruskan. Ijinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia kepada Bapak Prabowo Sukianto. Sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa. Untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud. untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Oh, saya senang sekali. Saya tidak menyangka saya bisa ketemu Pak Jokowi dan saya bisa berselamat dengan Pak Jokowi Allah. Saya ketemu Bapak Allah. Kami akan merindukan hadirmu. Bagi orang tidak mampu, Pak Jokowi itu baik. Kami akan merindukan senyummu yang membawa harapan bagi anak bangsa. Terima kasih telah menjadi pemimpin dengan jiwa besar di tengah segala ujian. Terima kasih telah mencatatkan namamu dalam sejarah besar bangsa Indonesia. Saya akan kembali ke kota saya, Solo.